Kemelut di Istana Seribimajilip 4. Ya, karena matamu itulah. Di dapur malam itu mereka sedang makan singkong bakar ketika engkau datang bersama Ki Ogol dan Ki Banen. Lalu dia juga mengawasimu manakala matamu jelalatan menetapku ketika menyodorkan penganan. Eh, mengapa kau jalan sambil meram tanyanyi santini heran? Takut mataku jelalatan lagi, nyai. Nanti orang sekampungmu mengepungku kata Ginggi. Kakinya mencari-cari pijakan, persis orang buta. Nyisan timi tertawa cekikikan sambil menutup mulut dengan punggung tangannya. Mereka berjalan lagi, mengobrol sana-sini tapi masih seputar urusan tadi. Pantas saja kedua pemuda itu tadi semalam sangat tangkuh padaku, Gumam Ginggi teringat kembali peristiwa semalam di Gardu. Nanti malam ada pertunjukan pantun, keng kata nyisan timi sebelum tiba di rumah. Pantun, apakah itu Ginggi mengerutkan dahi? Seni bercerita dilantunkan dengan lagu merdu. Eh, dari mana sih asalmu, kok tidak kenal kesenian pantun tanyanyi santini heran? Ginggi hanya tersenyum kecil. Semua orang nanti malam akan keluar di saat bulan purnama. Di antaranya akan nonton pantun, sebagai selamatan panen telah terpetik, kata nyisan timi pula. Kalau begitu engkau pasti keluar rumah juga, ya Ginggi menatap gadis berbibir tipis itu dari sisinya. Si gadis mengangguk. Pasti nonton pertunjukan pantun juga. Kembali nyisan timi mengangguk. Berseri wajah pemuda itu. Ada senyum tersungging di bibirnya. Lantunan ki juru pantun. Benar seperti perkataan nyisan timi, malam ini di saat bulan benderang, penduduk desa keluar rumah. Para gadis dan jejaka, malam itu diberi waktu untuk bertemu. Bahkan anak-anak kecil, diperbolehkan main di halaman. Tapi, baik anak remaja maupun anak kecil semua bermain bersama. Gadis-gadis remaja nampak saling olok dengan sesamanya, dan sesekali mengolok-olok serombongan pemuda yang datang bertandang. Terdengar jerit dan tawa di antara mereka yang saling berkejaran. Ginggi senang sekali melihat keramaian malam ini. Ini barangkali pemandangan pertama baginya, melihat orang berseliwaran di terang bulan, dengan perasaan riang gembira. Ginggi senang menyaksikan gadis yang elok-elok, digoda oleh para jejaka yang tampan-tampan. Mereka berpakaian bersih dan rapi. Yang gadisnya berkebaya dan berkain warna hitam nila, begitu pun para jejakannya, berbaju salon treng, bercelana pokek dan berikat kepala lohen. Beberapa di antaranya ada yang memakai ikat pinggang besar terbuat dari kulit. Tapi kaum jejaka hampir semuanya menggunakan kain sarung poleng, apakah itu digunakan semacam selendang yang dikenakan di bahu, atau diikatkan di pinggang mereka. Ginggi punya kesempatan menikmati keindahan malam ini. Ada obor terpanjang, berjajar sepanjang jalan utama kampung dan berakhir di balai gede tempat orang berkumpul. Tadi pagi, Rama Dongdo pun sudah mengizinkan dia untuk melihat keramaian ini. Asalkankah sanggup menahan hati untuk tidak terlibat keributan seperti tadi pagi, kata Rama. Ginggi hanya menunduk. Dia merasa tak perlu membeber kejadian tadi, sebab dianggapnya hanya akan mengeruhkan saja. Rama Dongdo mengabarkan bahwa para tokoh di desa ini tak keberatan bila dia akan ikut bekerja di sini. Izin ini juga termasuk datang dari Kikuyu. Karena urusan perbedaan sikap dalam menentukan agama, sebetulnya dari desa ini banyak tenaga cakap pergi mengembara. Yang mencintai agama baru, mendekatkan diri ke pusat kerajaan Talaga, atau bahkan ke Cirebon sana. Yang masih setia kepada agama lama, pergi ke wilayah barat, mendekati Pakuan. Kalau aku boleh bicara, sebetulnya yang tinggal di sini kebanyakan hanya yang punya sikap di tengah saja. Mereka adalah yang sanggup membiarkan agama lama hidup, namun juga tak berkeberatan adanya agama baru muncul. Bisa kau saksikan nanti malam, akan ada orang berdoa dengan gaya agama lama, tapi ada juga yang melakukan sembahyang dengan kera agama baru, kata Rama Dongdo. Kami bersyukur, di desa ini sekarang berkumpul orang-orang yang tidak mempertentangkan jenis keyakinan. Tapi juga kami sedih, bahwa banyak orang muda yang cakap meninggalkannya. Padahal menjelang acara besar seperti panen tahun ini, kami butuh tenaga banyak, kata Rama Dongdo lagi. Kalaupun aku bersedia membantu, sebetulnya aku tak memiliki kecakapan apa-apa. Tapi biarpun begitu, aku ingin tahu, pekerjaan macam apakah itu tanya ginggi. Rama Dongdo menerangkan, bahwa desa CAE ini kedudukannya terjepit. Di lain pihak, Ibu Negeri Karatuan Talaga sudah masuk pengaruh Cirebon, artinya sudah melepaskan diri dari kekuasaan Pakuan. Akan tetapi di lain pihak, masih ada kelompok berpengaruh di desa ini masih menyegani nama besar Pakuan dan berupaya mengirim seba atau upeti ke Pakuan. Kami sama-sama menahan diri untuk tidak pecah sesama tokoh. Jadi, akhirnya semua kebijaksanaan kami lakukan. Tiga hari yang akan datang ada rombongan seba berangkat dari desa CAE ini. Kami butuh tenaga banyak untuk memikul barang-barang seba, kata Rama Dongdo. Bila hanya untuk memikul barang saja, aku sedia, Rama kata ginggi. Tapi Rama Dongdo menghela nafas dalam. Ada sesuatu yang dirisaukan, Rama tanya pemuda itu. Rama Dongdo kian mengerutkan dahinya. Untuk mengangkut barang seba, sebetulnya kami tidak sekadar membutuhkan orang yang bertenaga kuat saja, tapi juga kami butuh orang yang sanggup melindungi keselamatan barang-barang itu sendiri, tuturnya. Ginggi menatap tajam, belum mengerti apa yang dimaksud orang tua ini. Sudah aku katakan, hanya di kampung ini saja beda pendapat bisa diredam. Akan tetapi di luar kampung suasana lain lagi. Kelompok yang tak setuju kami mengakui pakuan, selalu mengganggu perjalanan kami. Mereka mencegat, merampok, bahkan membunuh petugas yang berani melawan, keluh Rama Dongdo dengan sedih. Meneguk minuman di atas sebuah lumur, sejenis cangkir yang terbuat dari bumbung bambu, dan menghela nafas lagi. Dengan kata lain, mengirim sebah ke pakuan itu taruhannya bisa nyawa. Begitu, Rama tanya Ginggi. Rama Dongdo mengangguk. Orang-orang dari negara agama barukah pelaku perampokan itu tanya Ginggi lagi. Rama Dongdo tidak mengiakannya. Sulit untuk menebak bahkan menuduhnya. Kata petugas yang pernah mengalaminya, para penjahat itu bertampang kasar dan mengis. Tidak layak ditampilkan oleh orang yang mengaku memiliki agama sempurna. Kalau para perampok itu bukan dari kelompok agama baru, aku percaya, sebab dalam suasana permusuhan antara pajajaran dan Cirebon, sebetulnya banyak kelompok memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Orang-orang dari agama baru mungkin saja tak setuju kami mengirimkan sebah ke pakuan. Namun ketidaksetujuan mereka, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memancing di air keruh. Mungkin saja yang mencegat dan merampok sebenarnya hanya bertindak atas dasar keserakahan saja. Mereka hanya penjahat biasa saja, tutur Rama Dongdo panjang lebar. Ginggi termenung mendengar penjelasan ini. Setelah agak lama suasana membisu, Ginggi bertanya, Rama, aku ini pengembara. Sedikitnya, ada beberapa berita yang sampai ke telingaku, katanya. Apa saja itu? Bahwa susu haunan di pakuan sekarang sebetulnya sudah tak pantas dianggap panutan lagi. Dia sudah tak mampu mempertahankan kebesaran pajajaran seperti para pendahulunya. Bukan tak mampu menghadapi serangan musuh dari luar, sebab hingga saat ini, kendati jumlahnya terus berkurang, namun tembok benteng pakuan masih dijaga perwira dan jaga baya yang pandai-pandai. Yang dirasakan ambar hayat pajajaran sekarang, bahwa katanya para penguasa di pakuan tak sanggup melawan musuh dari dalam hati sendiri, yaitu hawa nafsu. Betulkah itu, Rama tanya Ginggi panjang lebar. Mendapat pertanyaan serupa ini, Rama dongdo batuk-batuk kecil. Untuk beberapa lama dia tak sanggup menjawabnya. Namun pada akhirnya, biarpun pelan dan datar, dia berujar juga. Tidak salah apa yang kau katakan, Seng Prabu Ratusakti banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya menyinggung persaan rakyat, katanya menghela nafas panjang. Kami saban tahun masih sanggup menghasilkan panen. Juga saban tahun masih bisa mengadakan pesta selamatan akan keberhasilan panen. Namun setiap tahun berlalu, tiap itu pula kebahagiaan kami berkurang. Hasil panen biarpun jumlahnya tetap sama, tapi tak menimbulkan kebahagiaan. Pesta selamatan yang dulu dilakukan berhari-hari, kini hanya dilakukan secara sederhana saja. Bukan tak ada yang mesti kami pestakan. Akan tetapi karena sebagian besar harus diabdikan untuk seba, maka kegiatan untuk selamatan bahkan untuk kekayaan berlebih kami, banyak berkurang, kata Rama dongdo. Ini adalah penjelasan yang kesekian kalinya yang diterima pemuda itu. Persis seperti apa kata Ki Dharma tempoh hari, bahwa rakyat pajajaran sekarang dirundung malang karena olah rajanya. Heran sekali, kalau ternyata raja bersifat tak bijaksana, mengapa Rama memaksakan diri untuk tetap setia kepada raja? Tidakkah Rama memilih biluk, memihak, saja ketalaga dan ke Cirebon sana? Tanya ginggi. Ada senyum pahit menghiasi mulut orang tua itu yang kumisnya sudah banyak dihiasi uban. Sekali lagi Rama dongdo menghela nafasnya dalam-dalam. Mikukuh dasa perbakti yang terdapat dalam agamaku mengatakan bahwa seseorang harus mentaati orang lain karena kedudukannya. Anak harus taat kepada ayah, istri taat kepada suami, kaula atau rakyat harus taat kepada penguasa, murid taat kepada guru, petani taat kepada wada, wada taat kepada menteri, menteri taat kepada nunangganan, nunangganan taat kepada mangku bumi, mangku bumi kepada ratu dan ratu taat kepada dewata, dewata taat kepada yang sebagai penguasa tunggal di jagad raya ini. Semuanya harus dijalankan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara berjalan lancar. Dan aku sebagai kaula, sebagai rakyat, jelas harus mentaati kebijaksanaan raja, kata Rama dongdo. Akan tetapi, bila raja tak sanggup menerima rasa taat kaulanya dengan kebijaksanaan agung, kehidupan tak akan berjalan dengan baik, potong ginggi. Mungkin begitu. Tapi biarlah pengalaman jadi guru yang utama bagi semua orang, termasuk bagi raja itu sendiri. Bagaimana akibatnya bila raja tak melakukan tapa bagi negaranya? Kita sebagai rakyat, tak boleh keluar dari sendi-sendi aturan. Sebab begitulah, kalau semuanya ikut melenceng, maka semua kehidupan tak berguna. Lagi pula, ada yang harus diingat rakyat, kalaupun dia mengabdi, bukanlah mengabdi karena raja, tapi karena negara. Aku sampai saat ini merasa sebagai anak bumi pajajaran. Aku tetap mendambakan pajajaran bisa hidup sampai akhir zaman. Mungkin aku melaksanakan sebaha sebagai titah raja. Tapi tujuanku yang sebenarnya adalah mempertahankan bumi pajajaran, kata Rama Dongdo Panjang Lebar. Ginggi Puyeng sendiri menyimak jawaban atas hasil pertanyaannya itu. Bagaimana mungkin ada orang yang setia sampai mati bagi sebuah kerajaan yang dirajai oleh orang yang tak bijaksana? Bila begitu halnya, maka rakyat hanya akan jadi korban kesetiannya itu sendiri. Gila, pikir ginggi. Tapi, sebentar kemudian anak muda ini sudah merenung kembali. Bukankah hal-hal ini yang harus diperhatikannya, seperti apa yang dia manatkan oleh Kidarma? Mengubah bumi pajajaran, sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan sendirian. Tapi kau bantulah rakyat agar tak dibiarkan menderita. Lebih baik satu kali berjuang untuk rakyat daripada tidak sama sekali, ucapan Kidarma Terni yang lagi ditelinganya. Tapi, bagaimana bentuk perjuangan itu? Ikut menyukseskan pengiriman sebah, ataukah perjuangan membela kesengsaraan rakyat? Ginggi memijit-mijit kepalanya, pening rasanya. Kau sakit kepala anak muda? Pasti tadi malam kau kurang tidur karena ikut Tugur. Tapi Tugur akan jadi bagian dari hidupmu kalau kau betah di sini kelak. Kampung ini butuh tenaga muda untuk Tugur, yaitu menjaga keamanan daerah dari gangguan orang jahat, kata Rama Deno. Ginggi berhenti memijit-mijit kepalanya karena dia tak mau dianggap orang yang sakit kepala. Aku tidak sakit, apalagi lelah, Rama. Bahkan kalau Rama mengizinkan, aku akan membantu apa saja di rumah ini. Mungkin aku bisa membelah kayu bakar, mengambil air dengan pikulan, atau pekerjaan apa saja yang berguna di rumah ini, kata Ginggi menawarkan jasa. Rama Dongdo tersenyum mendengarnya. Aku dulu punya anak lelaki. Tapi karena kegemarannya mempelajari ilmu kedikjayaannya, dia tewas karena perkelahian. Tidak percuma, sebab dia mati dalam mempertahankan tugas mengirim sebah, kata Rama Dongdo. Ginggi hanya mengangguk-angguk tanpa berani meminta penjelasan lebih lanjut. Sebab kalau dia memaksa, hanya berarti menyuruh orang menceritakan kisah dukanya belaka. Kalau kau senang bekerja kasar, bekerjalah di dapur. Hari ini semua penduduk ramai memasak untuk persiapan pesta nanti malam, kata Rama Dongdo. Ginggi amat bersemangat mendapat izin membantu di dapur. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena ada pengharapan lain yang amat diharapkannya, ia pun segera bergegas menuju dapur. Dan benar saja, di dapur dia segera saja mendapatkan apa yang diharapkannya. Nyai, sedang apakah engkau bisiknya kepada Nyisantimi yang tengah sibuk bekerja? Aku tengah membuat lemper untuk hidangan nanti malam, Ken, kata gadis itu tersenyum manis namun matanya tetap memperhatikan pekerjaannya. Mereka berbincang-bincang akrab sekali. Dan mereka pun berjanji untuk bertemu malam nanti di tempat pertunjukan pantun. Talung-talung keurupajajaran jaman ayekeneh kuara bakti jaman guru bumi dipusti-pusti jaman lewit tangtu eusinametu eusinametu eusinamu tanimudungi jon. Eusinamu taninanduan keunkarang eusinamu tanipa ehku jengkelek uusinamu tanimudarkulapar. Masih mending waktu pajajaran ketika masih ada kuara bakti ketika guru bumi dipuja-puja. Ketika lumbung umum melimpah ruah tiada petani perlu pengijun. Tiada petani menggadai tanah tiada petani mati karena kesal tiada petani mati karena lapar. Mari pertunjukan pantun sudah dimulai siapakah perpantun, juru pantun, nyaki. Siapa lagi kalau bukan ki baju rambeng dari pakuan. Kasehan, ya, juru pantun paling baik di pakuan, harus pergi terlunta-lunta seperti itu. Disangkanya di tempat ini lebih tentram. Disangkanya di tempat ini pajajaran masih mekar. Dia menjauhi pakuan karena kemelut berkepanjangan. Tapi apapun terjadi, ini keuntungan buat kita dan generasi seusai kita. Sebab biarpun jauh dari pajajaran, anak cucu kita masih bisa mendengar kemegahan istana Raja Sri Bimauntarayana Madura Suradipati, atau keelokan Taman Sari Milakan Cancana beserta permainya Danautalagarwena Mahawijaya. Dengarlah lantunan merduki juru pantun, dia pasti membuka tabir riwayat emas yang bergelimang di pajajaran. Obrolan orang-orang di seputarnya sangat menarik perhatian Ginggi. Padahal, di tengah benderangnya cahaya purnama yang dipercantik cahaya obor dan damar suwu, lampu seribu jajar, pemuda ini sebenarnya sedang menyeruak ke sana kemari mencari Nyisan Timi. Dia janjian mau menunggu di tempat pertunjukan pantun. Tapi, di mana dia tunggu aku pikir Ginggi. Ginggi menyeruak-nyeruak sampai ke bagian penonton paling depan, tapi yang dicarinya tak ada. Yang dia saksikan hanyalah kerumunan orang-orang di sini. Yang namanya pertunjukan, Ginggi baru menonton pertama kali ini. Begitupun bentuk kesenian pantun, baru kali ini dia kenali. Ternyata pantun hanyalah pertunjukan mahasederhana. Tak ada penari, tak ada pemain lain, kecuali seorang lelaki buta sendirian dengan alat musik bernama kecapi di haribaannya. Kalaupun orang-orang berkerumun di dekatnya, itu lebih tepat disebut mendengarkan ketimbang menonton. Semua yang hadir menyimak sebuah cerita yang dilantunkan dengan nyanyian amat merdu dari mulut lelaki buta itu. Ada dahulu ada sekarang, tak ada dahulu tak ada sekarang ada masa silam ada masa kini. Tak ada masa silam tak akan ada masa kini ada tonggak ada batang. Tak ada tonggak tidak akan ada batang bila ada tunggul tentu ada catangnya. Ki baju rambeng dengan lantunan merdu melontarkan ingatan semua orang ke masa silam, masa di mana bumi pajajaran terang-benderang dengan segala cahaya keemasan dan kecermelangannya. Dia puji-puji Kang Jeng Prabuwangi yang gugur di tanah bubat karena membelah harkat dan derajat bumi Sunda. Dengan kedikjayaan dan keberanian, Seng Prabu relakan darah dan nyawa membasai bumi. Apalah gunanya darah setitik apalah gunanya nafas sejentik tapi amat berguna darah setitik bila dipakai membelah hati. Dan harga diri. Dan harga diri. Oh, hai, dan harga diri. Ki baju rambeng terus mengaduk-ngaduk kenangan orang terhadap masa-masa yang telah lalu. Dan seluruhnya membicarakan tentang bumi pajajaran. Dia kabarkan kebijaksanaan Seng Prabu Seribaduga Maharaja perihal kehadiran agama baru. Denting-denting kecapi dengan lues dan merdu mengiringi lantunannya. Raja pajajaran hantu nyeram somah milih agama. Anu di carang sotehnya kota. Palah pilih teupuguh milih mimiti milih agama. Ieu laju boson, milih deui. Raja pajajaran hantu nyeram somah milih agama. Ari tetelamah eta agama lain pieun ngeganggu kasantosa anagara. Lain pieun maci keuhanu barodo. Lain pieun numpuk kabung haran. Lain pieun kasenangan sorangan. Raja pajajaran tak melarang rakyat memilih agama. Yang dilarang hanyalah sembarangan memilih suatu yang tak tentu mula-mula pilih satu agama. Sudah bosan, memilih lagi Raja pajajaran tak melarang rakyat memilih agama. Bila jelas itu agama. Yang bukan untuk mengganggu kesejahteraan negeri. Bukan untuk mengakali orang bodoh. Bukan untuk menumpuk kekayaan. Bukan untuk kesenangan pribadi. Tapi karena ambisi dan keserakahan, maka pertentangan dan perselisihan tak bisa dihindarkan. Perang, perang dan perang. Di mana-mana terjadi perang. Seng Prabu Surawi sesap mengganti ayah anda, 15 kali bertempur, bertempur dan bertempur. Kata lantunan ki baju rambeng dengan volume dan tekanan suara berganti-ganti membuat yang mendengarkan terpana dan bergebar. Siapa yang unggul, ki ginggi nyeletuk dari sudut samping, sehingga memutuskan rasa keterpanaan pendengar. Tak ada yang unggul dan tak ada yang kalah. Kalaupun boleh disebut, maka dua-duanya ada dalam kemenangan kata ki baju rambeng. Dan ki jurupantun yang buta ini kembali melantunkan suara merdunya, Nuhu Beul unggul. Lantaran kasatyaan Nuhanyar unggul. Lantaran kasampurnaan koma yang lama unggul karena kesetiaan. Yang baru unggul karena kesempurnaan. Ki baju rambeng terus melantunkan masa lalu tentang pajajaran yang tetap besar. Kalaupun kebesarannya terganggu, ini karena adanya kemunafikan dan ketidakjujuran. Berkali-kali mendapatkan serangan musuh, benteng baru bisa terkuak sesudah ada pengkhianatan dari dalam. Siapa berkhianat itu yang jahat? Seribu perwira siap mati, seribu perwira hampir mati-mati karena pengkhianatan, mati karena pengkhianatan. Oh, hai! Pengkhianat dialah ki Dharma Tunggara. Dialah ki Dharma Tunggara. Ginggi tersentak di tengah-tengah keasyikannya menyimak lantunan ki baju rambeng ini. Perpantun ini ada menyebut-nyebut nama Ki Dharma walaupun masih dilanjutkan dengan nama Tunggara, Ki Dharma Tunggara. Apakah yang disebut Ki Juru Pantun itu Ki Dharma, orang tua yang hampir 10 tahun hidup bersama di puncak gunung Cakrabuana? Atau hanya kebetulan saja ada kemiripan nama? Pemuda itu tak melanjutkan perkiraannya sebab Ki baju rambeng terus melantun. Oh, hai Ki Dharma Tunggara engkau perwira sakti engkau perwira berani sayang keberanianmu dipakai melawan raptu. Oh, hai, melawan raptu. Itulah hukuman bagi yang meragu kesana tak mau kesini tak mau. Akhirnya Ki Dharma. Menjadi musuh semua oh, hai. Musuh semua. Ki Juru Pantun terus melantunkan cerita hingga larut malam, hingga bulan pudar condong ke barat. Anak-anak sudah dari tadi tergeletak tidur di lantai kayu. Para remaja baik lelaki maupun perempuan, entah pergi kemana. Yang sisa, tinggallah para orang yang sudah lanjut usia. Mereka masih setia menyimak masa lalu kendati sambil terkantuk-kantuk dan tubuh membungku karena sudah tak mampu bersilah dengan benar. Sampai kokok ayam bersahutan, sampai pulalah saat akhir lantunan Ki Juru Pantun. Hanya belasan orang yang tersisa. Terhuyung-huyung meninggalkan balai gede karena kantuk yang kental. Tangisan nyisan timi. Sayup-sayup di kejauhan terdengar suara lantunan lain. Seperti bersajak atau berdoa tapi dengan bahasa yang tidak dimengerti Ginggi. Suara lantunan apakah itu tanya Ginggi entah kepada siapa sebab hampir semua orang telah pergi. Itulah pembacaan ayat suci dari orang yang sudah memiliki agama baru, Ki Bajurambeng yang menjawabnya, sambil berbenah dan bersiap hendak turun dari bangunan panggung balai gede. Menjelang fajar meningsing, pemeluk agama baru akan bersembah yang menghadap ke barat. Sehari semalam mereka melakukannya sebanyak lima kali, kata Ki Bajurambeng lagi, mengangkat badan setengah terhuyung karena beban kecapi di tangan kanannya. Dia sendirian saja dan cukup hafal menuruni tangga kayu. Lantas berjalan tertatih-tatih, tak ada orang yang mengacuhkannya lagi. Ginggi melangkah di sampingnya. Aku ingin lebih jelas lagi menyimak apa yang kau lantunkan tadi itu, Aki kata Ginggi. Apa yang Aki lantunkan tadi itulah keseluruhan pengetahuanku, anak muda, kata Ki Bajurambeng dengan desah nafas berat. Mungkin dia kecapaian, mungkin juga kedinginan karena udara subuh. Tak adakah pengetahuan berlebih, misalnya tentang perwira sakti pajajaran bernama Ki Dharma Tunggara itu, kitanya pemuda itu lagi penasaran. Menurut sahibul hikayat, dia adalah perwira kerajaan dari seribu perwira yang mengabdikan dirinya untuk keselamatan raja. Terus, jelaskan, desak ginggi sambil mengikuti langkah Ki Bajurambeng. Seribu perwira yang bertugas bela mati raja, sudah ada sejak berdirinya kerajaan Sundaratusan tahun silam. Kedudukan raja dikawal seribu perwira yang bela mati. Pada zamannya, Prabuwangi, banyak perwira ikut kebubat dan tewas bersama raja di sana. Namun jumlah seribu selalu kembali utuh sebab segera tergantikan yang baru. Begitu sampai sekarang, kata Ki Bajurambeng. Perwira sakti bernama Ki Dharma Tunggara, kira-kira hidup di zaman mana tanya ginggi lagi. Lama Ki Bajurambeng tak memberikan jawaban. Ketika pemuda itu kembali bertanya, juru pantun itu hanya menggelengkan kepala. Hampir semua juru pantun yang ada di pajajaran selalu mengatakan bahwa pantun yang dilantunkannya asli, menggambarkan hal-hal yang pernah terjadi. Aku sendiri akan bicara begitu, sebab begitu yang dikatakan guruku. Aku bisa menggambarkan keperwiraan sekaligus pengkhianatan Ki Dharma Tunggara, tetapi tak bisa melukiskan, di masa mana perwira sakti itu hidup. Apakah Ki Dharma Tunggara nama sebenarnya atau hanya sebuah julukan, aku tidak tahu. Barangkali juga begitu pengetahuan semua juru pantun, kata pula Ki Bajurambeng. Ginggi menghela nafas kecewa. Bila begitu, bisa saja kejadian mengenai perwira bernama Ki Dharma Tunggara hanya dongeng belaka. Kecewa. Mengapa harus kecewa? Kalau ternyata peristiwa itu benar dan melibatkan Ki Dharma yang diakkenal, mawapa. Akhirnya pemuda itu membiarkan Ki Bajurambeng pergi. Tertatih-tatih menjinjing kecapi memburu Fajar yang tengah menyingsing. Ginggi juga melangkah pergi. Dia melewati sebuah rumah gede yang penghuni di dalamnya masih melantunkan ayat suci agama baru seperti apa kata Ki Juru Pantun. Melangkah lagi beberapa ratus tindak, ada terlihat sebuah rumah dengan pekarangan agak luas dan di sudutnya terdapat sebuah pura dengan dutpa mengelun lemah. Namun apapun yang terjadi, sebetulnya ada kedamaian di sini. Paling tidak di saat pagi hari begini. Ginggi berpikir, sebenarnya percepcokan hanya terjadi pada orang-orang yang mempertahankan kebenaran dirinya secara fanatik. Orang-orang yang berpikiran sederhana cenderung membatasi keinginan-keinginan yang keras, termasuk mengukui kebenaran yang diakuinya. Sekarang Ginggi berjalan gontai menuju rumah Rama Dongdo. Dia baru ingat lagi sekarang, bahwa tadi malam sebenarnya mengikat janji dengan Nyisantimi untuk sama-sama nonton Pantun. Kita saling menunggu di depan balai gede, kata Nyisantimi kemarin siang. Tapi mengapa gadis itu tak diketemukannya tadi malam? Tidak jadi pergi kah dia? Ginggi kurang teliti mencari karena lebih terpukau menyimak pertunjukan itu sendiri. Ada yang perlu ditanyakan kepada gadis itu. Tapi karena kantuknya menyerang demikian hebat, Ginggi hanya melosoh di sudut beranda rumah dan akhirnya tertidur pulas. Ginggi tersentak bangun ketika seseorang menepuk-nepuk pundaknya. Bangun, hai, bangunlah. Ginggi gelagapan karena kepalanya terasa berat dan pening. Kedua matanya terasa kesat dan pedih. Susah sekali dia membuka kelopak matanya. Ada apakah tanyanya mencoba memandang kepada yang barusan membangunkannya? Bangunlah. Hari sudah siang. Lagi pula tak baik menjelang kedatangan tamu penting kau malah tidur di sini, kata orang itu. Yang berbicara adalah seorang lelaki, entah siapa. Ginggi melihat cuaca. Hari sebetulnya masih pagi kendati matahari sudah memancarkan sinarnya. Dia baru sadar, sepulang nonton pantun, dia tertidur kelelahan di berada rumah Ramadongdo. Tapi melihat hari masih pagi, bisa diperkirakan, dia tidur di sana belum lama benar, kalau tak disebutkan baru sebentar. Tapi, sepagi ini rumah Ramadongdo akan kedatangan tamu, dari manakah? Tamu apa mamang, sepagi ini sudah bertandang ke sini tanya Ginggi. Tamu penting. Tidak tahukah kalau pagi ini akan ada rombongan keluarga seta-rombongan keluarga seta? Betul anak muda. Hari ini secara resmi mereka akan meminang Nyi Santimi. Kalau ada petir di siang bolong, mungkin beginilah kedengarannya, paling tidak oleh Ginggi. Nyi Santimi akan dilamar seta? Tak mimpi kah aku? Atau, tidak kelirukah orang ini bicara? Maksud mamang, Nyi Santimi akan menikah dengan seta, pemuda tampan yang mulutnya selalu mencibir seperti sinis tapi kemarin bengkak dan dor dipukul temannya itu. S-S-S-S-T. Komadan yang jidatnya menyendol karena pukulan kayu pikulan di dekat pancuran sana itu, mamang Ginggi masih nyerocos kendati dia sudah diberi isyarat untuk tidak bicara jelek seperti itu. Kau marah-marah tak keruan, ada apakah sebenarnya tanya orang itu heran? Pertanyaan ini terasa sebagai teguran. Dan pemuda itu akhirnya menunduk malu. Dia sadar, tak seharusnya uring-uringan mendengar berita ini. Apa hak dia mencelah peristiwa ini? Kalaupun punya, dia hanyalah berhak untuk merasa heran. Memang, siapa tidak heran? Kemarin pagi Nyi Santimi masih mengatakan kepadanya bahwa dia sebal terhadap pemuda itu karena sering menggodanya. Pemuda itu pun katanya angkuh dan sombong, hanya karena ayahnya seorang juragan ladang yang luas tanahnya. Tapi, aneh sekali, mengapa hari ini ada upacara pinang-meminang? Heran, bukankah kemarin siang sudah ada janji dengannya untuk sama-sama nonton pertunjukan pantun? Mengapa secara diam-diam gadis itu membatalkan rencananya? Semua pertanyaan yang ada dalam benaknya ini hanya menimbulkan kebingungan belaka. Dan ginggi mengeluh pendek dibuatnya. Dia hanya bisa duduk termenung. Sikut di atas lutut dan Tangan memijit-mijit jidat. Begitu yang dilakukannya sambil bersandar di tiang rumah yang ada di sisi beranda. Sesekali dia menoleh ke pintu ruangan tengah. Tapi pintu sejak tadi tertutup rapat. Kata orang itu, di dalam rumah orang tengah sibuk berbenah, termasuk memolek-molekan nyesan timi agar hari itu kelihatan lebih manis dan lebih cantik dari biasanya. Lelaki setengah baya yang merupakan satu-satunya yang ada di ruangan depan ini, sebentar pergi ke bagian samping rumah. Sebentar kemudian sudah membawa sapu ijuk, dua batang, satu diberikannya kepada ginggi. Kau tolong bantu aku menyapu. Halaman ini nampaknya belum bersih benar, katanya. Langsung menyapu lantai tepas. Sambil pikiran melayang entah kemana, ginggi ikut menyapu lantai tepas. Namun baru satu-dua kali dia menggoyangkan sapu, pintu ruangan dibuka warang. Ginggi berhenti menyapu dan cepat menoleh ke arah sana. Tapi yang keluar bukan nyesan timi, melainkan ramadong do. Dia berpakaian rapih. Baju kampret putih, ikat kepala batik jenis pupunjungan, serta ke bawah kaim polekat. Melihat ginggi tengah menyapu, orang tua itu berseri wajahnya. Wah, syukur sekali anak muda. Aku mencari kau, lantaran butuh tenagamu bantu-bantu di dapur. Hari ini ada kebahagiaan mendadak. Cucuku sudah menemukan jalan hidupnya. Dia dipinang orang, kata ramadong do ceria. Ginggi hanya mengangguk dan tersenyum. Terus menyapu kendati gerakannya tak beraturan. Memang serba mendadak. Tadi malam keluarga anak muda itu datang meminang. Pagi ini rencananya akan meresmikan pinangan itu, kata pula ramadong do. Ginggi tak menyambutnya dengan kata-kata. Sampai pada suatu saat, ada orang yang menyuruhnya agar dia ikut bantu di dapur sebab banyak kayu bakar yang belum dibelah. Selaka aku, pikirnya. Dia terperangkap oleh kesanggupannya sendiri, sebab kemarin pagi dengan bersemangat Ginggi menawarkan jasa untuk bantu-bantu di rumah ini. Ya, dia mau bekerja di rumah ini tapi bukan untuk melihat nyisan timi dilamar orang, apalagi dilamar oleh pemuda yang pernah berkelahi dengannya. Ah, betapa anak itu membusungkan dada dengan congkaknya karena kemenangan ini. Tapi Ginggi akhirnya pergi juga ke dapur. Jalannya memutar ke samping. Bukan untuk mengharapkan pekerjaan kasar itu, tapi untuk menunggu kalau-kalau dia bertemu muka dengan gadis itu. Sialan anak perempuan bau kencur itu. Aku akan memarahinya, gertak ginggi dalam hatinya. Dasar perempuan kecil. Seenaknya saja melanggar janji. Umpatan di hatinya terus berlanjut sampai dia tiba di ruangan belakang. Tapi sayang, nyisan timi tak ada di sana. Ya, mana mungkin berada di dapur, sebab pagi ini dia tengah didandani juru rias. Pasti dia elok, pasti dia cantik. Tapi, untuk siapa kecantikannya itu? Bah, bukan untuk diriku. Prak, prak, prak. Ginggi melampiaskan kekesalan hatinya dengan membelah kayu-kayu bakar cepat sekali. Kayu bakar ukuran besar-besar dalam sekejap sudah menjadi potongan-potongan kecil beraturan, amat mengherankan orang-orang di dapur sebab secepat itu dia bekerja. Sudah itu ginggi duduk di sudut dapur dengan nafas pendek-pendek. Bukan kecapaian karena membelah kayu, melainkan karena hati yang gundah itulah. Sampai pada suatu saat, rombongan tamu yang ditunggu tiba sudah. Jumlahnya terbatas saja. Ada sepasang lelaki dan perempuan usia sekitar lima puluhan, gagah berwibawa. Yang lelaki berkumis tipis berjenggot tipis. Penutup kepalanya dari beno cita batik kering. Memakai baju salon tereng putih berkain puleng hitam dengan ikat pinggang tebal dari kulit. Yang wanita berkebaya ungu tua, berkain batik dan berselendang putih. Sudah tua namun nampak cantik karena berkulit kuning halus. Yang membuat hati ginggi terasa terbakar adalah pemuda tampan dengan sunggingan bibir angkuh itulah. Ya, siapa lagi kalau bukan si setah. Dia memakai baju kampret berkancing. Hari ini dia pun menggunakan bendok citak. Memang tampan, kalau saja tak ada jendol di jidatnya. Madi sahabatnya, dengan gigi tonghornya mengawal si tampan angkuh itu sampai ke muka beranda. Mereka disambut ceria oleh Rama Dongdo, yang hari itu ditemani seorang wanita tua entah siapa. Kata Rama Dongdo dalam sambutannya, ini suatu upacara yang amat sederhana sebab semuanya dilakukan dengan amat mendadak. Jadi, bila kami sebagai tuan rumah kurang hangat dalam sambutan, harap maklum, katanya. Kamilah yang bersalah, melakukan sesuatu serba terburu-buru, jawab lelaki setengah baya berkumis tipis sambil bersilat tegak. Namun yang penting dalam kesemuanya ini, bukan kemeriahan yang diharap, melainkan keselamatan lah, katanya lagi. Mereka berbasa-basi secara panjang lebar, sampai pada suatu saat, Rama Dongdo memanggil Nyisantimi keluar dari kamarnya. Semua orang ikut mendekati ruangan tengah, tidak terkecuali petugas-petugas yang di dapur. Ginggi juga ikut hadir di ruangan tengah. Semua metu, tak berkedip melihat sebuah tubuh kecil semampai keluar dari sebuah kamar. Nyisantimi pagi itu nampak anggun. Dengan rambut tergelung rapi, kulit halus terpoles bedak, betapa cantiknya dia. Lesung pipitnya yang alamiah dan menawan, kian memikat penglihatan siapapun sesudah diperindah dengan hiasan tahilalat palsu pada ujung dagunya. Hanya saja tubuh semampai berkebayanilah dengan sedikit hiasan di dada kiri itu amat mengherankan semua orang. Mengapa wajah manis tiada tanding itu nampak muram dan tak bercahaya? Inilah cucuku yang bodoh dan tak punya kepandayan apapun itu, kisilah, saudara. Kalau kalian hendak mengejeknya, ejeklah sekarang juga. Kalau kalian hendak menampiknya, tampiklah sekarang juga, kata Rama Dongdo berbasa basi. Tidak seorang pun yang menuruti permintaan cuan rumah, bahkan yang terjadi sebaliknya. Serta menatap tak berkedip dan madi mulutnya mengangas sehingga gigi tonghornya kian meloncat keluar.